Intro Sebanyak 37 orang pekerja PT Sinar Cendana yang merupakan perusahaan subkontraktor pada PT ASL Sipiar Tanjung Uncang Batam akhirnya menerima gaji di Polsek Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Hal ini terjadi setelah upaya mediasi yang dilakukan di Polsek Batu Aji atas sengketa tentang pembayaran gaji beserta tunjangan antara perusahaan dengan karyawan. Kapolsek Batu Aji, Kompol Syairi Fudin Dali Munte mengatakan kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara mengenai penggajian di Polsek setempat sedangkan mengenai hak-hak yang lain akan diselesaikan melalui Depnaker. Kemudian kita mediasi dan memang perkara ini sudah juga sampai ke Disnaker ada beberapa tuntutan-tuntutan mereka juga ke Disnaker Kota Batam jadi kemarin itu mereka sepakat untuk masalah gaji kita selesaikan aja lah di Polsek sejak dua belah pihak minta Polsek untuk memediasi dan hari ini mereka datang dan masalah gaji sudah selesai tinggal nanti tuntutan-tuntutan mungkin masalah lumbur atau yang lain-lain itu sudah dilaporkan ke Disnaker. Menurut salah satu pekerja, mereka rata-rata telah bekerja di PT Siner Cendana selama dua tahun lebih namun gaji yang diterima masih dibawah UMK. Dari tanggal 21 Mei ya, kita belum dibayar dan semuanya kan masih tuntutan ini kan karena tuntutannya masuk gaji dibawah UMK Kepala Polisi tidak dibayar, tapi masih tuntutan sama kontrak berulang-ulang ini kami yang ditanyakan disini hanya gaji yang belum dibayar dari tanggal 21 bulan 5 Masalah hari ini itu tak dibayar juga ya? Iya, public holiday itu Karena perubahannya tiba-tiba sebelumnya dibayar kok dari 2018 ya, tidak dibayar juga. Selain itu beberapa tunjangan tidak dibayarkan diantaranya tunjangan hari raya Untuk itu mereka akan tetap menuntut pembayaran tunjangan tersebut meskipun gaji pokok telah dibayarkan. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV Salam, Tribrata! Sofian, Tribrata!